Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya kali ini saya mau buat video tentang Shopee Haul ya mam seputar dekorasi yang kekinian terus ada juga alat cuci piring yang unik alat pembersih lantai yang unik juga dan murah terus ada dispenser untuk menyimpan plastik ya mam dan tidak ketinggalan ada daster kece dan bergomariam yang pasti murah-murah semua ya mam oke langsung aja kita lihat videonya tapi sebelum itu bantu support channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan di share klik loncengnya dan buat teman-teman yang mau temenan sama saya di instagram boleh follow instagram saya at julinajp oke sekarang kita langsung aja buka paket yang pertama ini saya unboxing dulu mam oke ini pertama saya beli tanaman hias atau tanaman artificial ini harganya 36 ribu rupiah potnya terbuat dari plastik yang dibungkus semacam kertas jadul gitu ya mam jadi ala-ala vintage terus dililit tali dan di dalam potnya ada semacam spons atau busa untuk meletakkan tanamannya ini lucu banget ya mam bener-bener lucu karena sesuai ya sama dekorasi yang lagi hit sekarang ala-ala kayu, warm, coklat, kayak gitu dan di toko ini banyak juga pilihan dari daun-daunnya ya mam ada yang pakai bunga ada yang daunnya bulat-bulat kecil-kecil ada yang seperti ini jadi mam lihat aja di link yang saya taruh di deskripsi ya mam ini harganya 36 ribu rupiah kemarin saya beli dua biar kembar gitu ya mam saya mau taruh nanti di meja tv kanan-kiri gitu ini sayangnya kertasnya agak lecek ya mam dia pengemasannya tapi masih oke lah ya belum fatal dan selanjutnya masih seputar tanaman hias di toko yang sama saya beli tanaman ini nih mam tanaman bonsai bulat dengan pot semen bentuknya bulat harganya 37.999 ini lucu banget mam gemes terus juga daunnya itu beragam warnanya ada yang ungu pink kuning terus kalau lihat ini jadi inget film Elsa yang troll waktu nemenin kuinsa nonton film Frozen ini tuh kayak gini nih si trollnya dan masih di toko yang sama juga saya beli kotak makan ini saya pilih warna hitam karena rencananya ini buat naruh bekal makan siang suami disana banyak juga pilihan kotak makan ya mam ada yang bentuknya kayak termos ada yang kayak ya pokoknya unik-unik dan lucu ini saya pilih hitam karena biar laki aja gitu ya terus dalamnya ini ada stainlessnya harganya 69.999 nah tutupnya ini ada karetnya ya mam di samping kanan kiri dan juga ada tempat untuk mengkaitkan sendok selanjutnya masih seputar dekorasi dekorasi rumah yang kekinian saya unboxing dulu ini saya beli bunga bunga kering cantel dry flower ini saya beli cuma satu ikat ya mam satu ikatnya itu ada 4 tangkai harganya 17.000 rupiah dan pengirimannya sangat aman karena tadi kotaknya itu berlapis-lapis dan ini disangga kayu jadi dia tuh gak akan patah ini lucu juga mam saya beli keranjang keranjang atau nampan anyaman dari eceng gondok ini ukurannya 25 x 21 x 10 cm harganya 75.000 rupiah di toko yang sama dengan yang bunga tadi ya mam nah mam kira-kira seperti ini tampilannya kalau ditaruh di atas meja terus ditaruh juga beberapa tanaman artificial tapi sebenarnya ini rencananya bukan disini sih saya taruhnya ini cuman iseng aja pengen lihat dan ini nyobain pakai filter instagram ya mam yang bling-bling-bling gini lucu banget oh iya mam ini semua linknya ada di kolom deskripsi ya mam tinggal di klik aja tapi pastikan mam kalau buka di handphone itu download aplikasi Shopee-nya dulu supaya link yang bisa kebuka oke paket selanjutnya ini saya unboxing dulu ini adalah pembersih atau alat untuk cuci piring ya mam jadi saya penasaran sama alat ini ini harganya 25.000 rupiah alat sikat sabut cuci piring dengan dispenser sabun nah bisa dilihat ini ada lubang untuk penaruh sabun cuci piringnya ya mam seperti gambar ini terus juga ini sikatnya dan sikatnya ini bisa diganti pakai sponge yang tadi dapet bawaannya ya mam dapet 2 buah sponge jadi penasaran saya pakai alat ini jadikan supaya tangan kita tidak kasar ya mam cuci piring mulut tiap hari biar tetap lembut gitu mam paket yang ketiga ini saya beli dispenser untuk penyimpanan plastik ya mam harganya 43.500 nah kira-kira seperti ini nanti kalau dipasang jadi rencananya mau saya pasang di dapur ini saya pilih warna yang putih ada lubangnya belakangnya mam untuk mengkaitkan ke tembok nanti ke dinding dan ini tutupnya dari kayu beneran kayu mam jadi cocok banget nih kayaknya kalau ditaruh di dapur saya dan selain warna putih dengan aksen kayu ada juga warna-warna yang lain nih mam dicek aja di link di deskripsi kemudian ini saya beli pel mop atau pelantai karet ini unik banget mam harganya cuma 52.380 kenapa saya bilang unik karena dengan harga segitu kita bisa ngepel tanpa menyentuh tangannya ya mam jadi meres pelannya itu dengan begini aja ditarik-tarik gini jadi saya penasaran lihat review dan komen-komen orang-orangnya yang beli katanya praktis nah jadi kalau kita tarik ini dia bisa peres air gitu mam dan ini tongkat untuk memanjangkannya nah sekarang saya mau coba dibasahin terus diperes ya mam kira-kira seperti ini belum dicobain untuk ngepel lantai rumah ya nanti saya kasih tau lagi saya review bagus atau enggak tapi dengan harga segitu ya lumayan ya mam unik dan ini saya coba untuk ngepel susu tumpahan susu memang kalau di lantai dia agak keset ya mam karena bukan kain atau microfiber gitu ya jadi kayak dari spons gitu tapi dia menyerap air banget dan ini enggak ketinggalan saya kemarin beli duster jadi duster di rumah tuh udah rombeng semua ya mam ini saya beli duster harganya berapa ya Rp40.500 tadinya saya mau beli yang ini nih mam yang satu yang garis-garis yang satu yang batik manohara gitu katanya cuman yang batik udah keburu habis jadi yaudah saya beli semua yang garis-garis beda warna cobain beli dua dulu enak atau enggak dipakainya dan ini bahannya dari kartun rayon lumayan ya mam jadi di rumah kita enggak kayak emak-emak banget gitu ya dusteran bentuk lehernya tuh V gitu ya mam lumayan lah ya dan yang terakhir ini saya beli bergo mariam murah banget mam bergonya itu kemarin saya dapet harga Rp16.999 mak-mak banget ya carinya yang murah-murah aja ini saya pengen banget nyobain ini cocok enggak di muka saya gitu ya mam karena kan cocok-cocokannya kalau kerudung instan kayak gini oke mam ini semua linknya ada di kolom deskripsi semoga bisa bermanfaat mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan terima kasih sudah menonton sampai habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat men cikmati selamat mencukğim Terima kasih.